Tafal itu siapa? Dalam Yesus Kristus keselamatan Kita sabar Pasti kita akan tiba di tempat tujuan Tempat ini Bapeng kau Imam Belsara Ku sanjung Kau lebih Dari Yang lain Yang lain Dan kudar Menyepamu Dan datang Menyepamu Tuhan Dan kudar Menyepamu Leluya Oranglah Orang Ayat Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Ya baik Tuhan saya Pujilah Tuhan Pai Ya baik Tuhan Tuhan Yesus Tuhan 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 Terima kasih Bapak, saya mengucap syukur untuk siapat kami. Bapak masih ada dalam waktu bicara tentang Yesus Kristus, di mana dia datang sebagai manusia, datang hidup di antara kita, tetapi kita tidak merasakan dunia tidak bisa terima itu, tapi hanya roh Allah yang bisa dapat menerima itu. Lokas Pasal 2 ayat 8 sampai ayat 3 ke-20. Hari ini saya menghubungi Bapak, saya menghubungi Bapak-Bapak. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai syurah bayi dibungkus dengan lampin dan terparing di dalam balungan. Dan tiba-tiba tempat berdua bersama-sama dengan Bapak-Bapak. Kemudian bagi Allah di tempat yang mahat tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kapal itu siapa, dalam Yesus Kristus keselamatan itu? Kita sabar, pasti kita akan tiba di tempat tujuan, di mana kita semua akan bilang, rasa legah, saya sudah tidak susah lagi. Kita sudah menuju ke situ, jadi jangan takut, kita terus berjalan. Yang terakhir, yang saya mau sampaikan kepada kita semua Bapak-Ibu, tugas kita, setelah kita dengar ini, kita membuat apa? Gembala-gembala mereka dengar itu bukan tinggal lagi di kampung. Bapak terima kasih, karena kami ada bersama dengan engkau. Sampai di awal. Terima kasih telah menonton!